Kalau untuk net zero emission Indonesia nanti di 2060, kan sesuatu yang mudah, tetapi negara kita sekali lagi memiliki potensi yang sangat besar sekali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk pembangkit energi terbarukan dan lain-lain itu pada ujungnya adalah soal investasi. Kita harus menarik investasi. Saat ini kalau kita boleh lihat, daya tarik investasi energi terbarukan di Indonesia itu cukup rendah. Kalau kita mau negosiasi, ini yang saya dengar, kalau mereka bernegosiasi PPA dengan PLN itu cukup lama, 9-12 bulan. Sementara di negara lain, kalau negosiasi PPA itu antara 3 bulan sampai 6 bulan paling lama, bahkan di bawah 3 bulan untuk energi terbarukan. Jadi nggak lama gitu. Ya, yang sekarang perlu kita lihat implementasinya sih. Jadi kritik saya itu biasanya kita ini semangat dalam hal memberikan pengumuman, tapi implementasinya kendor dan ujinya sebenarnya ada di PLN. Jadi apalagi kalau kita bilang transisi energi, yang proyek besar-besar, skala utility itu kan PLN. Dan kalau menurut saya ini perlu segera direalisasikan oleh PLN, ya tentunya dengan supervisi penelitian SDM dan MKMARFES, untuk PLN benar-benar melaksanakan pengumuman energi terbarukan.